Oke halo semuanya selamat datang di channel trade stock ya balik lagi bersama saya Rahadi buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like comment dan juga di subscribe ya jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya Oke saya akan memberikan info bahwa ini merupakan suatu program terbaru dari kita suatu konten video terbaru yang mana biasanya dalam satu minggu biasa kita buat dua konten kan yang pertama itu review saham atau akumulasi lalu yang kedua itu biasanya rekomendasi saham untuk minggu depannya nah kali ini kita akan menggabungkan kedua konten tersebut menjadi satu ada konten yang mana mungkin kita akan review market selama satu minggu ini dan juga kita akan memberikan rekomendasi saham untuk di minggu depan sebelumnya silahkan ditonton sampai akhir ya supaya kalian bisa nah sebelumnya disclaimer on ya bahwa semua analisa yang ada di sini yang diberikan ini adalah murni pandangan dari penulis pribadi ya jadi berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang sudah dimiliki Nah selanjutnya ya investor harus berhati-hati terhadap semua rekomendasi dan analisa yang diberikan jadi kalian diharap untuk melakukan analisa ulang dan juga semua rekomendasi ini bersifatnya hanya sebagai informasi saja jadi bukan perintah beli atau perintah jual semua keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi Nah semoga ini dimengerti ya Oke langsung saja kita masuk ke indeksnya terlebih dahulu Bagaimana pergerakan indeks kita sebenarnya indeks kita itu di atas ini ini mengalami yang namanya satu pola membentuk yaitu inverter head and shoulder yang mana inverter dan shoulder termasuk ke bagian pola reversal pattern Nah kalau ada di atas berarti dia akan turun Nah untuk hari ini di dua hari terakhir ini ini kendalnya ketika dia breakdown terus kemudian dia berhasil ingin fullback ke area resistennya lagi nah ini kalau dia bisa berhasil closing di atas 69 ya 6910 atau 6920 itu bagus tapi kalau masih gagal ini potensi balik ke 6800 akan jauh lebih besar jadi untuk ISG sendiri ada dua skenario untuk saat ini ini ada skenario A dan skenario B skenario A akan terjadi bila mana ISG berhasil closing di atas 6920 dan skenario B akan terjadi kalau indeks kita masih nggak kuat atau masih belum bisa break di atas 6920 jadi harap diperhatikan baik-baik karena posisi saat ini memang indeks sedang berada di resisten yang mana ini sebelumnya support lalu di breakdown dia berusaha pullback ke resistennya menguji lagi nah jika tidak berhasil maka potensi turunnya akan jauh lebih besar nah kalau kita lihat sendiri indeks kita berada sekarang di area 6888 ya dengan MA5 nya di 6910 lalu MA20 ada di 6949 dan MA200 nya ada di 6818 ya pas banget area-area sini memang area demand 6800 itu terdapat MA200 nya nah kemudian untuk support resisten horizontal sendiri resisten pertama dari 6920 dan resisten kedua yaitu ada di 7000 dan untuk support pertama dari 6820 dan support kedua dari 6750 nah itu area-area atau terminal-terminal yang harus kalian perhatikan ya untuk indeks sendiri gitu bila mana memang gagal nge-break 6920 ya otomatis indeks akan turun sampai 6800 nah kita lihat sektor aktivitinya nah dari sektor aktiviti ini ini tuh merupakan money flow nya ya jadi ini apa uang tuh mengalirnya ke sektor mana gitu Nah kalau kita lihat memang di saat indeksnya turun ini didukung oleh atau penurunan sektor pelemahannya itu ada di di basic dan juga di energi nah bisa dilihat ini dua sektor ini dua sektor basic dan juga sektor energi ini memang agak kurang bagus ya dari inflow dari money flow nya sendiri itu dia turunnya dan awalnya naik lumayan terus tiba-tiba turun dari basic dan juga energi beda halnya dengan finance nah finance-nya stabil nih masih terus inflow finance-nya jadi indeks kita memang pemberatnya itu ya memang saham-saham energi dan saham-saham basic material yang sedang turun nah lalu ketika saham-saham pada turun indeksnya turun biasanya tuh uang akan masuk ke sektor-sektor defensive kayak non-cyclical nah ini non-cyclical udah mulai ada inflow nih kelihatan ya sisanya ya masih kecil lah uangnya jadi makanya uang terbesar yang masuk ke indeks kita di ya di sektor finance jelas di sektor finance lumayan yang jauh ya dari catnya sendiri jadi makanya kalau temen-temen atau yang masih pegang basic yang pegang energi itu portonya pasti akan kerasa yang baru beli mungkin eh turun portonya merah atau yang udah beli dari bawah yaitu udah harusnya kena trailing stop dan segala macam ya jadi memang saham sektor energi dan basic ini masih outflow nya lumayan tinggi dari sektor aktivitinya sendiri nah kemudian dari ini rotation chart nya nah bisa melihat ya kita fokus ke improving dan juga outperform nah ini kita mencari sektor-sektor yang improve atau outperform jadi improve tuh biasanya dia baru mulai reversal nah outperform itu biasanya udah valid udah konfirmasi reversal nah bisa dilihat disini ada non-cyclical ada non-cyclical juga ada nah ini idx trans ya transportasi berarti dia sudah mulai ini sudah mulai masuk ke zona outperform idx finance masih di improve tapi ya sepertinya kemarin tuh sebenernya di track sama BBNI ya BBNI yang mau stock split akumulasinya juga dari dua minggu bahkan tiga minggu itu asing lumayan besar sekali jadi harusnya masih menarik gitu nah bisa dilihat basic energi udah ada di weakening udah udah bottom nggak bottom juga sih ya kita nggak tahu bottomnya dimana tapi udah berada di area weakness nya energinya juga infrastruktur terus juga teknologi masih ada di underperform healthcare underperform nah ini idx cyclical mulai masuk ke improving property di improving jadi ya bisa di watchlist kalau mau watchlist berarti yang di outperform itu non-cyclical dan juga transportasi itu dua sektor yang mungkin bisa kita watchlist pergerakannya gitu nah kita lihat dari dua sektor tersebut apa saja saham penggeraknya gitu ya dari idx non-silical ya jelas WIM tuh uptrendnya udah luar biasa sekali ya WIM cukup bagus PANI ya PANI sempat weakening tapi dia mulai masuk ke outperform lagi nah ini menarik juga nah ini gula udah mulai weakening ya midi juga udah mulai slow dia uptrendnya yang bener-bener kan uptrendnya sekarang kelihatannya udah susah sekali untuk ngebuat higher high nya lagi gitu jadi ya seperti itu nah Hoki yang uptrend dia mulai udah turun ya enggak turun sih konsolidasi daerah atas udah mulai weakening nah nanti menarik lagi mungkin jika dia udah masuk area underperform terus masuk ke improving itu bisa di watchlist lagi kayak gitu karena sekarang dia masih sedang konsolidasi di sideways di area atasnya jadi ya penggeraknya WIM yang yang cukup besar lah ya di sini juga masih banyaknya ada jepah sebenarnya bisa kita watchlist ini dia di area sini dia nah biasanya itu dari sektor non-siklical kemudian dari transportasi nah transportasi ini menarik ya ada beberapa ini sebenarnya yang dari dia improv-nya ini saham-saham yang bahkan setliner ya second lanernya ya kita cari aja second laner ya Nah di sini ada bertemas nih yang dari improv ini mau menul menuju ke arah outperform mungkin dia kalau bisa naik satu atau dua hari lagi udah di outperform nah ini ada LV ya LV yang sudah di outperform sisanya laju keras WH udah mulai enter perform Nelly asa asa kemarin memang kemarin ada di weakening tapi kemarin kan naik lumayan tuh ya ya dia berhasil rebond terus ngetes 900 nya lagi di area resistennya nah ini udah mulai enter perform nah kalau asa bisa bertahan lagi bisa naik lagi dia bisa aja ke improving improving nah itu udah bisa mulai di watchlist kayak gitu nah itu dari sisi sektor IDX transportasi nah kemudian untuk top gainer sendiri di minggu kemarin ya ya seperti biasa untuk satu minggu didominasi ya saham-saham ya terlener ya Jawa yang arah-arah berapa kali tuh ya terus juga jemas frame doh fire ini agak kurang liquid ya agak-agak ngeri pergerakan aduh memang beberapa kali ini cukup oke itu turun kemarin naik lagi lumayan bagus nah bisa dilihat top lossernya ya Widi ini udah meskipun lah ya saham terlener nah medko kan saham dari energi karena oilnya masih turun lumayan wainnya masih turun tapi sekarang harga oil ya semoga dia bertahan di 80 ya 882 itu harusnya udah bagus ya itu udah area support untuk oil sendiri itu enak makanya hari terakhir tuh kemarin saya watchlist medko sih di untuk pas reda day trading ya saya sendiri detrimet kau ya lumayan itu naik ada teknikal ribu gitu karena memang saham-saham basic energi tuh sekarang itu posisinya udah disupport nih tapi masalahnya ketika komoditasnya sudah masih turun lanjut turun ini sahamnya juga akan terus turun gitu jadi oke mereka berada di support tapi saya nggak usah buru-buru tunggu mereka konsolidasi minimal satu minggu gitu satu minggu berada di area supportnya gitu supportnya tidak di jebol terjaga baik nah baru kita boleh masuk lagi gitu jadi untuk sekarang memang saya sendiri masih WNC gitu masih ya cuma trading jangka pendek aja kita manfaatin teknikal ribu mdka ya masih terus turun bisa dilihat karena labanya juga menurun ya ini lumayan ya mdka nya turun Sarah toganya keseret biasa gitu tuh mdka turun Sarah toganya keseret Esa ya Esa memang turun lumayan minus 15% tapi kemarin kita kasih watchlist ya watchlist di grup SSA naik hampir 5% lumayan kenapa karena udah berada di area trendline nya gitu jadi ya memang ya seperti itulah makanya ketika saham basic energi turun mana nih yang udah deket-deket area support ya udah kita manfaatkan untuk dapat teknikal ribu nya itu lumayan sekali teknikal ribu untuk bisa lima bahkan kalau yang bagus bisa sampai 10% gitu ya itu menarik BRMS juga ya masih turun jadi ya ini mungkin ya samsam ya top losser ya bisa dilihat dari tadi eh manin flownya memang dari saham sektor basic dan energi itu mengalami outflow yang lumayan gitu nah terbukti top lossernya ya di nominasi samsam basic dan juga energi seperti itu ya jadi nah itu kalau kalian di portonya masih punya saham basic energi ya dicek lah ketika memang sudah jebol support ya udah kita keluar dulu Oke next eh selanjutnya ini top akumulasi untuk seminggu kemarin ya ada dua nih ada lokal dan juga ada foreign dari lokal sendiri investor lokal ini ada mapi dengan kenaikan satu minggu kemarin hampir 9% ya lalu juga jepak ayam-ayaman ayam-ayaman memang sangat menarik sekali jepak cepin mungkin yang pergerakannya lebih kenceng tuh ada di jepaknya ya waktu itu mainnya sebenarnya main juga sama tapi agak kurang nggak tahu ya aja kurang ini aja kurang jalannya jadi biasanya jepak sih aku pribadi lebih suka di jepaknya Oke nah dia satu minggu naik hampir 5% lalu juga cepin ya sama jepak akum cepinnya juga akum nah naik hampir 4% lalu juga Moli naik hampir 17% dan XL ya XL dari infrastruktur nah dia selama satu minggu itu diakum tapi malah minus 0,84 persen nah ini belum mengalami kenaikan lalu dari sisi foreign ada tekim ya basic material kertas-kertasan sebenarnya tekim yang KP itu ada di support gitu udah ribun dua hari itu itu udah diri udah ribun nah di area-area support itu itu udah mulai banyak yang ngumpulin barang itu menarik bisa diwajib tekim selama seminggu dia minus minus 8 persenan hoki ya karena tadi tadi bisa dilihat dari sektor activity juga udah berada di area yang terperform ya udah masuk ke area weakening ya Nah ini udah mulai diakum lagi nih sama Foren dia selama seminggu plus 1,52 persen jadi ya memang sudah deket-deket area support ya Foren udah mulai banyak yang masuk gitu nah lalu cuan juga selama seminggu minus 6,29 persen ada Sochi minus 7,2 persen dan terakhir BMR ya yang stagnan di tentu nggak naik nggak turun selama satu minggu Nah itu jadi saham-saham yang diakumulasi oleh ini bagian lokal dan juga Foren selanjutnya weekly stock pick untuk minggu depan ya periode tanggal 9-13 Oktober yang pertama ini ada Bert nah bermasuk dari transportasi ya sektor transportasi nah ini memang tak bilang menarik ya Kenapa karena kalau dilihat dari sisi teknikal Oke ini sebenarnya masih up eh masa sideways disini sideways selalu nge-break out upren nah disini mulai sedus lagi ternyata gak kuat breakdown kebawah nah berikut kebawah ini sampai dengan area support yang dulu disini dulu resistant ya bisa resisten di breakout disini maka jadi support nah ini tertahan nah mungkin tertahan di sini ini bisa jadi double bottom ini double bottom di breakout nah ini sedang refresh jadi memang menarik jadi berini baru breakout dan sekarang sedang refresh di area support terbarunya ya ini bisa dilihat ya dua candle terakhir yang mana shadow nya atau ekornya ini di area 2000 ini sepertinya memang ada yang ngejaga gitu itu memang lumayan banyak yang apa ya banyak bayar lah yang ngejaga di area 2000 jadi menarik ya selama bernidak bertahan di atas 2000 ini double bottom yang disini maka akan valid dan berpotensi menguji resistennya kembali jadi untuk trending plan sendiri berboleh trading plan area by di 2010 sampai dengan 2070 dan area stopless ya kalau dia tutup di bawah 1990 itu kita harus cut dulu kenapa karena kalau tutup di bawah situ otomatis dia akan kembali ke area support yang disini seperti itu nah untuk target resisten pertama ada di 2170 dan resisten yang kedua ada di 2220 nah itu untuk ber lalu saham yang selanjutnya ada INKP nah kalau tadi tekinnya memang dikumpulin udah mulai dikumpulin ya biasanya dia akan bareng layak pergerakannya bareng nah kalau kita lihat dari sisi teknikannya sendiri memang udah sudah cukup menarik ya ya memang tekan masih atren high high low higher high high low higher high high low nah ini kita harapkan dia membuat yang namanya higher low ya memang dia cukup koreksi lumayan dalam ya dari sisi dari basic material karena NKP salah satu full favor kertas-kertasan masuk ke basic material nah disini memang ada satu resisten yang disini berhasil di breakout maka jadi support nah disupport sini ini mulai tertahan nah mulai tertahannya menarik dua candle dua candle sudah ribon nah ini dua candle kalau kita main shortnya per candle dia udah buat higher high kemarin closing di sini nah terus dia closing di sini ini secara by candle nya dia udah buat higher high nah ini menarik untuk plan sendiri NKP bisa buy di area 10.100 sampai closingnya ya 10.035 dengan area stop loss di bawah 9.900 kalau dia tutup close ditutup di bawah ini berarti supportnya di jebol dan otomatis nanti dia akan masuk ke support selanjutnya dimana support selanjutnya bisa area sini nah seperti itu jadi ya kita antisipasi kita cut loss dulu di atas nanti kalau mau tampung kita tampung lagi di area bawahnya ya jangan sampai ketika stop loss eng apa sudah breakdoor support tapi kita nggak mau stop loss malah cari lagi support terbarunya cari lagi support terbarunya nah ya lebih baik sesuai trending sesuai offline yang sudah dibuat kalau sudah waktunya stop loss ya kita stop loss dulu nah untuk target sendiri ya target pertama restan pertama ada di 10.700 dan resisten yang kedua ya di high nya sini ya 11.000an jadi itu NKP koreksi dia menuju supportnya dan berhasil ribon di area supportnya jadi konfirmasi dia membuat higher low nah semoga kita harap dia bu bisa menguji lagi height yang sebelumnya Oke next yang selanjutnya ini tuh ada es hardware ya Aceh ini cukup menarik karena trennya masih cukup terjaga Oh ini ada satu tren lain yang kita buat disini ada satu resisten memang area 800 nya itu agak lumayan kuat ya karena sebelumnya di area sini ke belakang kalau kalian tarik ke belakang itu ada satu resisten yang juga lumayan kuat nah kemarin beberapa kali koreksi dan terjaga dan memang area trenan ini Aceh ini cukup lebih kuat ya dari beberapa kali dia berhasil ribon di area sini nah ini waktu indeks turun jatuh lumayan ya dia sampai 726720 ini area-area support yang lumayan kuat gitu nah bisa dilihat dia mulai ribon ya beberapa kali kemarin sempat diuji lagi ribon lagi di area tren lainnya menariknya menandakan memang tekanan bayarnya masih cukup oke gitu nah untuk saat ini Aceh sendiri harganya berada pada area support tren lainnya ya berhasil ribon dua candle berhasil ribon dan ini potensi membuat scanning triangle jika dia berhasil beriksa area 800 maka dia potensi membuat scanning triangle dan melanjutkan kenaikannya gitu jadi ya untuk saat ini ya kita bisa yang namanya spekulasi bye bye before break out ya karena areanya juga semakin menyempir gitu kita bisa start duluan gitu curi start oke es hardware sendiri atau Aces bisa kita buy di area 740 sampai dengan closingnya closingnya di 765 dengan stop loss kalau dia tutup di bawah 70 dan resisten pertama jelas ya resisten di sini ada di 800 nah lalu resisten yang kedua ada di 850 Oke itu dia untuk es hardware dan selanjutnya Nah ini dari dari ayam-ayamannya jepak masih masih menarik Oke untuk saat ini kalau kita lihat dari sisi teknikal ya eh dia sedang mengalami refresh ya berikut pola the scanning triangle mungkin kalau dilihat Oke nih aprena tapi di sini udah mulai konsolidasi ya dia sudah buat nggak bisa berhasil buat air high baik nah disini sempat breakdown ada di sini memang ada satu support ya sempat breakdown terus dia berhasil masuk lagi karya supportnya dan nge-break area trendline resistennya disini beberapa kali kan dia tertahan ya beberapa channel tertahan disini tertahan akhirnya dia bisa berhasil breakoutnya menarik ketika dia berhasil breakout dengan disapply akumulas yang cukup baik untuk selama seminggu kemarin jadi eh cukup oke untuk jepak sendiri boleh mungkin area banyak terlihatnya by di 1315 sampai 1355 untuk stop loss dibawah seribu 1290 dan target pertama ada di 1400 lalu kemudian target kedua ada di 1460 nah itu dia weekly market review untuk minggu ini dan stok rekomendasi saham untuk minggu depannya semoga bermanfaat sekali lagi semua itu sifatnya ada disclaimer on hanya informasi saja jadi untuk keputusan jual-beli silahkan dianalisa ulang sepenuhnya oleh investor jadi buat bapak ibu semua yang belum join di channel telegram kita silakan saja join di link-nya ada di deskripsi jangan lupa kunjungi website kita di www.redstock.id seperti itu Oke terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir like kalau kalian suka dislike aja kalau nggak suka dan terima kasih yang support channel ini dengan cara di subscribe silahkan di subscribe supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengedukasi lagi eh seputar trading atau investasi saham Oke sekian untuk video kali ini semoga minggu depan masih memberikan kita cuan sampai jumpa